Hai 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 Halo Sobatomani ya kali ini Suzuki XL7 test drive mobil ini dijual mulai 245 jutaan menggunakan mesin K15G berkapasitas 1462cc dan memiliki daya maksimum 1010 lagi 104.7 di S4 torsi 138 Nm ini dia pilihan warnanya memiliki fitur lampu LED ada di DRLnya juga ada ada root railnya audionya 8 inci speedometer multifungsi ada kunci mobilizer frame ABS juga dua airbag itu pakai kamera ya kita kelebihan dari SL7 untuk tipe alfanya kita udah dilengkapi di mirror bisa rekam seluruh perjalanan yang ada di delapan depan ini yang yang paling itu yang paling paling tipe yang paling tinggi yang tinggi alfa untuk unggulannya bisa rekam kalau yang paling bawah ada ya dia perbedaan yang standar beta sama alfa eh dia bedanya di mirror eh belakang sayapnya spoiler sama talang air ini talang air kita yang original dari pabrik itu perbedaan ini yang tertinggi perbedaannya ada tiga item mirror talang air sama spoiler kalau untuk geta sendiri kita kita masih menggunakan anak kunci belum menggunakan kelas entry-nya kita sudah 8 inch semua tipe semua tipe all tipe Oke begitulah hari ini saya diizinkan untuk ikut test drive dari Suzuki gianya ya pas di event dari bc auto cof yaitu event tahunan yang baru pertama kali saya liput video sebelumnya juga ada reviewnya dan nanti ada juga review yang lain dengan kendaraan yang lainnya dan berharap juga kedepan saya akan bisa tes drive juga lebih detail mungkin mobil ini dipakai di jalur-jalur yang lebih ekstrim ya bukan di jalur perkotaan seperti ini saja tapi kesannya ini saya duduk di sini di jok belakang nyaman sekali sob ya dan juga ruangannya kedap jadi kabinnya kedap sob pokoknya kayak ya mirip sedanglah sedang lah di belakang juga padulnya bisa dilipat untuk dijadikan bagasi tuh karena ini R7.64 pokoknya kesannya mewah di dalam sob di segi SL7 ini terima kasih atas waktunya tunggu video berikutnya sob salam satu aspart